Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi memimpin langsung upacara peringatan Hari Santri Nasional. Upacara dihadiri unsur Forkopimda, Kementerian Agama, ASN Lingkungan Pemda Kota Sukabumi, dan seluruh elemen pemuda dan pelajar. Sesuai tema Hari Santri Nasional yang diusung yakni Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia, orang nomor satu di Kota Sukabumi ini berpesan momen ini memperkokoh para santri menjadi duta perdamaian. Memperkokohkan bahwa santri adalah duta-duta perdamaian, baik dari tingkat lokal sampai ke tingkat internasional. Jadi santri harusnya membawa perdamaian untuk masyarakat. Bentuknya bagaimana santri mampu menyampaikan edukasi, menyampaikan sosialisasi, bahwa agama mengajarkan kedamaian, agama mengajarkan kearifat. Pembargaan negara kepada para santri yang selama ini kurang mendapat perhatian. Jadi kesannya kan selama ini santri itu anak pinggiran, orang pinggiran, dan seterusnya. Dengan ditetapkannya 22 Oktober sebagai hari santri melalui keputusan Presiden nomor 22 tanggal 15 Oktober tahun 2015, ini memperkokoh memperkuat posisi santri di negara kesatuan Republik Indonesia. Usai upacara peserta yang hadir disuguhkan sejumlah pertunjukan, seperti marawis, marching band, dan pencaksilan. Dari Kota Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan.